Seorang pedagang diamankan polsek menjobo polres kudus setelah diduga menjual jajanan yang menyebabkan sejumlah siswa SDN 2 menjobo keracunan pada Senin 13 Februari. Sedikitnya 10 siswa harus dilarikan ke puskesmas setelah mengalami pusing, mual, lemas, dan muntah usai makan jajanan dari pedagang di sekolah. Selain mengamankan pedagang, polisi juga menyita sejumlah barang diantaranya motor yang digunakan untuk berdagang, makanan jasuke, maklor, dan cilor. Lebih lengkap informasi terkait peristiwa ini akan dilaporkan Rekan Rezanda Akbar, reporter Tribun Muria. Silahkan laporan Anda, Rekan Rezanda Akbar. Ya, terima kasih Yustina. Polsek Mejobo, Kabupaten Kudus mengamankan penjual dagangan di sekitar SD Negeri Mejobo, yaitu perempuan berinisial LWN. Saat dimintai keterangan, WN mengaku baru pertama kali menjajakan jajanannya di SD Negeri Mejobo. Akibatnya sebanyak 26 siswa SD Negeri Mejobo, Kabupaten Kudus, mengalami pusing, muntah, dan lemas. Bahkan dua di antaranya juga mengalami pingsan. Siswa tersebut diduga keracunan akibat memakan jajanan yang dibeli dari pedagang kaki lima atau PKL di sekitar SD Negeri Mejobo. Dari 26 siswa tersebut, 10-nya harus dilarikan ke puskesmas Jepang untuk mendapatkan perawatan. Gejala awal terlihat saat anak-anak sedang upacara pagi, upacara berdera di halaman SDN 2 Menjobo. Anak-anak terlihat pucat dan lemas. Pada usai upacara, serentak siswa mengalami muntah-muntah. Dari muntahan tersebut, terlihat makaroni dan jagung yang tidak tercerna sempurna oleh tubuh anak-anak. Sehingga jajanan tersebut diduga makaroni telur, malor, dan juga jagung serut keju atau jasuke yang dijual oleh pedagang sekitaran sekolah. Saat ditanya pun, anak-anak kompak menjawab jajanannya sama. Untuk pertolongan pertama, anak-anak diberi susu dan air kelapa oleh pihak sekolahan. Rata-rata anak yang memakan jajanan makloh dan jasuke belum sempat untuk sarapan, sehingga membeli jajanan dari PKL untuk mengisi perutnya. Sekolah anak-anak yang keracunan tersebut kemudian dibawa untuk ke puskesmas dan hingga saat ini sudah diperbolehkan untuk pulang karena kondisinya mulai beransur membaik. Dari sampel makanan yang diduga mengakibatkan 26 siswa SDN 2 Menjobo mengalami keracunan dibawa ke Laboratorium Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Tengah yang terletak di Kota Semarang. Ada pun sampel yang dibawa diantaranya bahan makanan, kemudian makanan jadi, dan mutahan siswa usai menyantap makanan tersebut. Hal tersebut dijelaskan oleh Kabit Penjagaan dan Pengendalian Penyakit Dinas Kesehatan Kabupaten Kudus, Darsono, pada selasa tanggal 14 Februari 2023. Untuk hasil sampel tersebut, kira-kira diprediksi akan selesai 5 hingga 7 hari ke depan. Dan pihaknya menghimbau agar ibu-ibu sebaiknya memberikan makanan yang tepat membawai anak-anak bekal yang sehat yang sudah diatur dari rumah. Seperti itu, Istina. Baik, terima kasih atas laporan Anda, rekan Rezanda Akbar, reporter Tribun Muria. Selamat bertugas kembali. Berikut kami tampilkan wawancara bersama Kapolsek Mejobo, AKP Cipto. Di Mejobo, bagaimana Pak bisa jelaskan informasi laporannya awalnya, Pak? Ya, tadi anggota mendapat informasi bahwa di SD2 Mejobo itu ada kasus bahwa ada anak-anak yang kerancunan. Kemudian kita bagi dua tim, SPK bersama anggota, ngecek ke SD2 Mejobo. Kemudian saya dan ke Medimas dan Medimas Kanisabara ke pusat kesempatan Jepang untuk mengecek korban. Pada saat anggota tiba di desa Mejobo, di SD2 Mejobo, di sana sudah ada beberapa anak, namun mereka sehat semuanya. Dan pedagang yang diindikasikan menjual Jasuke dan apa namanya? Maklor. Maklor. Itu sudah tidak ada. Kemudian dari informasi guru, di situ ada 26 anak yang merasa kerancunan. Kemudian yang 16 itu bisa dibawa ke UKS dibatih dengan minum air, minum susu. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya! Terima kasih sudah nonton!